Halo semua balik lagi bersama saya Sony 17 dan di depan kita udah ada smartphone yaitu Belpon BP268 yang dikesempatan kali ini saya akan unboxing smartphone ini karena smartphone ini harganya cukup murah yaitu harganya 600 ribuan di depan ada tipenya yaitu BP268 dan gambarnya sendiri modelnya cukup unik yaitu mirip banget dengan iPhone tapi belum tahu dalemannya seperti apa kita lihat spesifikasinya ada di samping ada Android Lollipop Oh bukan Lollipop Mas Mello dan kemudian lain main WiFi 3G netbox RAM 1giga remaja 4giga dan masih banyak lagi dan kita lihat belakangnya sendiri di atas sendiri ada tulisan belpon terus mobile panel prosesor yang dipakai adalah quad-core Android Max Mello dan 3G netbox layar lima in dual kamera RAM 1gb room 4giga dan BT wireless WiFi nGPS kemudian multimedia player sampingnya sini juga ada tulisan belpon di sini juga ada tulisan belpon dan nomor seri dari imainya sendiri dan kini kita dapat warna sama black langsung aja nggak usah lama-lama kita buka aja langsung smartphone-nya dan ini adalah smartphone-nya sebelum kita buka smartphone-nya yang dibungkus plastik yang memang HP murah banget ya bukan murahan sih dan disini kita dapat silikon dapat baterai dan kemudian ada buku petunjuk dan waranti kartu kartu waransi disini ada hatch free yang dibungkus dengan plastik biasa ya emang HP murah mau diapain lagi dan disini ada kabel data USB jadi ini kameranya agak ngeblur ya maaf banget untuk kalian nonton dan kali ini ada adapter chest yang kita dapat kita buka dulu ada berapa ampere untuk outputnya udah kelihatan untuk berapa ini ngeblur men bisa dilihat maaf untuk kameranya agak ngeblur dan disini kita benerin dulu oke kita dapat outputnya satu ampere ya murah lah memang murah HP ini dibanderol dengan harga 600 ribuan semua dan ini adalah desain dari smartphone-nya dan sebelum kita coba kita akan singkirkan ini silikon kemudian singkirkan ini kita pindahin dulu ya Oke biar agak kelihatan rapi aja oke sambil nonton video ini jangan lupa kalian untuk tinggalin saran-saran komen kalian di kolom komentar dan untuk suka dengan video ini silahkan like yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis nah desain disini terbuat dari plastik banget kerasa dan di bawah sini ada juga port USB kemudian ada microphone disebelah kanan ada tombol rocker tombol power dan volume up dan down dan di atas ada audio nah disini juga kita bisa lihat tulisan-tulisan yang mungkin nggak penting banget sebenarnya untuk dikasih tahu tapi ini bisa dilepas atau bisa dicopot karena ini cuma plastik pelindung biasa sih dan di depan ada speaker telepon dan ada kamera dan ada sensor dari desainnya cukup unik banget dan di atas ada auto audio nah oke langsung aja nggak usah pakai lama-lama langsung kita coba aja dulu kita buka oke langsung kita basang baterainya yang cuma 2000 mAh ya maklum ya namanya HP cuma 600 seribuan tapi yang bikin waw HP ini adalah kemarin yang sepengah tahun saya adalah face unlock bener-bener ada face unlock dan kemudian untuk face unlock itu bener-bener waw banget yang harga segitu kita udah dapet smartphone yang udah fiturnya keren men yang udah fitur face unlock dan juga RAM nya juga 1GB dan internal 4GB Androidnya pun udah much mellow kameranya depan belakang belakangnya resolusinya 5MP dan depan 2MP oke kita nyalain masih nunggu nyala jadi lama banget dan aku ingetin lagi buat yang baru gabung nonton video ini jangan lupa kalian subscribe karena subscribe itu gratis nggak dipungut biaya jadi untuk majuin channel ini menjadi channel yang berkembang support kalian saya butuhkan dari desainnya bagus banget mirip-mirip-mirip hampir mirip sama iPhone dan disini ada tombol home dan tombol menu dan tanpa tom apa lampu backlightnya dan kita lihat menunya sendiri mirip-mirip-mirip banget sama iPhone jadi ini smartphone belpon BP268 mirip banget dengan belpon iPhone apa iPhone 7 kita lihat aja dari keamanannya sendiri jika kalian nggak percaya disini ada geser face unlock push unlock dan kemudian pin pola dan sandi bayangin aja di HP 600 ribuan kita udah dapet fitur face unlock jadi untuk kita akan nyoba ngetes face unlocknya di video selanjutnya di video ini kali ini kita cuma unboxing dan saya akan melihat penyimpanannya disini penyimpanan teleponnya ada 4 GB dan dengan serta dia ialah 2,62 GB jadi semuanya kepotong dengan aplikasi data media konten itu yang banyak banget yang hampir yang nyampe 1,6 GB wow men jadi smartphone ini recommended banget buat kalian yang budgetnya di atas 700 kebawah jadi smartphone ini cuma dibanderol dengan harga 600 ribu rupiah ya murah lah namanya juga dilihat dari aplikasinya sendiri banyak aplikasi yang udah diinstal dari penjualnya dan bisa dilihat sendiri ini lancar banget beda dengan smartphone yang harga 600an yang punya spekgram 1GB itu rata-rata masih lemot untuk digeser-geser dan ini lancar banget dan bener-bener recommended banget buat kalian yang punya budget di bawah segitu dan mungkin ini rekomendasi yang sangat bagus tapi ini bisa didapetin di toko-toko online meskipun di toko lainnya juga ada banyak dan jika kalian suka dengan video ini bisa juga di like dan jika kalian gak suka silahkan dislike jangan lupa lagi untuk subscribe mungkin sekian unboxing dan sedikit pembahasan tandaan telepon BP268 kali ini gue nyepin lagi buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kalian like dan jika kalian tidak suka jangan lupa kalian dislike jika kalian ingin berkomentar dan kasih saran silahkan tulis aja di kolom komentar sekian video untuk unboxing kali ini saya Sony terimakasih good job and goodbye bija jika kalian suka jika kalian cumaJanetan siapa jika kalian ingin bertanya